Halo Smart Viewers, ketemu lagi di Gado-Gado Apa Aja Boleh. Sampai satu jam kita akan ngajik Smart Viewers untuk ngobrol-ngobrol dengan nar sumber kita pada hari ini. Dan nar sumber kita pada hari ini tuh dia seorang penyanyi, cewek, cakep. Lagi baru ngeluarin single ya. Nanti sama KP kita tanya-tanya sama viewers ya. Tapi sebelumnya kita mau bahas topik dan topiknya gak jadi nyanyi sih. Oh gitu. Kalau penyanyi kan ada identik dengan mic gitu. Jadi baik juga musisi yang mic-nya tuh ya harus mic dia sendiri dan mempunyai arti dia sendiri. Jadi ini ya custom made gitu ya. Custom, bener banget. Nanti kita beli topik yaitu lima penyanyi dengan mikrofon terunik. Selengkapnya di Today's Topic. The Today's Topic. Alright. Oke. Yang pertama ini gue tau sih memang deh setiap nyanyi tuh pasti ada mic-nya dia tuh pasti ada namanya dan warnanya tuh khas dia banget. Wah. Warna itu kalau gak. Siapa sih? Ijo apa sih? Tosca, Tosca. Nah kalau cewek kan nilai warna kuning kan banyak tuh. Kuning apa, kuning apa. Kalau cewek kan tuh kuning doang kan. Iya. Nah dia ijo Tosca tuh seringnya. Nah siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Raisa. Wow. Raisa, Andriana. Maaf ya. Sekalian terus juga padahal gak tau kan. Ini kalau gak salah ya pake ijo Tosca tau gak warna pink gitu. Terus ada namanya Raisa gitu. Wah. Setau banget gue. Ini banget ya unik banget. Oh kan? Nah ini dia nih mic-nya ya. Sama lagi sama dressnya. Iya matching-an mungkin ya. Jadi siapa sih yang gak tau istri Hamis Daud ini yang waktu pas nikah jadi hara-hara-hara. Jadi hara patah hati nasional. Yang catika parah. Apalagi suaranya yang udah gak usah doakan lagi. Bener. Nah untuk menunjang suara yang merdu ini Raisa merupakan salah satu penyanyi yang punya mic terunik. Bisa dilihat dari fotonya nih mic-nya berwarna baby blue. Tuh kan? Salah kan gue? Baby blue. Ini baby blue. Ini baby blue. Sengaja di custom bertuliskan nama Raisa di gagangnya. Unik banget pokoknya. Iya unik banget ya dan lucu banget. Dan pas banget nih buat Raisa yang suaranya merdu banget ya. Kira-kira Raisa ini ngeluarin budget berapa ya bikin custom Mac? Gue pengen bikin juga soalnya. Nih gak cuman mic-nya yang unik tapi harganya juga unik sama viewers. Wow berapa tuh? Raisa rela mengeluarkan budget hingga 125 juta rupiah buat mic yang unik itu. Wow harganya luar biasa ya. Jadi kayak meg pegang mic nih kayak megang ya mobil. Dengan mobil wanda. Beda tipis lah ya. 110 juta smart viewers ya hargan mic-nya ya. Luar biasa. Ya kita dari dalam negeri kita pindah ke luar negeri smart viewers. Keluar negeri. Ini pasti sudah kalian tau ya yaitu Rihanna. Yeay. Jadi dia juga punya mic khusus buat dia sendiri gitu. Wah kayak gimana nih ya. Gak cuman Raisa nih punya mic unik. Penyanyi Hollywood yaitu Rihanna. Yang lagu-lagunya selalu jadi top billboard. Salah satunya kayak Work yang Fit Drake. Terus dia tuh juga punya mic terunik dengan harga yang fantastis juga. Wow. Bisa liat dari fotonya. Keren banget ya. Ada tulisan Bad Girl. Bad Girl. Bad Girl. Bad Girl. Bad Girl. Apa slangnya, bahasa slangnya? Bad Girl. Ih bener juga ya. Iya. Yang kayak dilapisi emas gitu loh. Jadi coba deh tebak harganya itu berapa. Ayo tebak kayak smart viewer ya. Ini keren banget actually mic-nya. Kayak 200 juta gak mungkin lah ya. Gak mungkin. 300 juta? 300 juta mungkin hampir tepat ya. Hampir ya. Jadi Rihanna ini ngeluarin budget 250 juta untuk mic-nya yang unik itu. Dua kali lipatnya Raisa. 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 Wow. Mic-nya harga 250 juta. Wow luar biasa banget. Tapi gold gitu. Ya gold ya. Back gold ya. Gakar. Dan yang ketiga sama viewers yang baru keluarin album juga dan single-nya lagi nge-booming-booming banget nih. Yaitu Ty Ty. Taylor Swift. Taylor Swift. Tuh ya. Wow. Jadi selanjutnya masih penyanyi dari Hollywood nih. Yang sukses dengan album-albumnya seperti Reputation. Stadium Tour dari album barunya yaitu Reputation. Siapa lagi keluarkan si Taylor Swift. Nah datenya termasuk penyanyi yang punya mic terunik. Dan kayak gini nih mic-nya ya. Warnanya tuh ada yang red sama silver-nya. Jadi sebelah kiri adalah mic yang di custom bertuliskan 1999 pada The 1000. Turnya dia yang bernama The 19 and 18. 19. Ya. Ya 19. 19. Tour yang sebelah kanan mic-nya berwarang merah. Merah. Yang dituliskan untuk The Red Tour. The Red Tour. Ya. Jadi dia berdasarkan tour-nya dia ya. Ya. Unik banget. Kira-kira berapa nih harganya nih? Dan dia makin mahal lagi sama viewers. Kalau tadi Recessos 25, Rihanna 250. Dia telescope untuk mic-nya sendiri 375 juta rupiah. Luar biasa. Mahal banget ya. Gue udah bisa beli alat musik sekian banyak loh dengan harganya. Ini baru mic doang ya? Itu baru mic doang. Yap. Yang keempat. Wah ini juga nih. Nip. Kesukaannya eneng. Langsung aja dibaca. Langsung aja nih. Selanjutnya nih yang punya mic terunik dari negeri gingseng Korea Selatan ya. Yaitu adalah G-Dragon ya. Dari boy band Big Bang. Wah. Nah jadi selain terkenal sama lagu-lagunya ya. G-Dragon ini juga terkenal dengan singlenya yang untitled. 2014 ya. Yang telah mendapatkan sebanyak 64 M viewers di Youtube. Dan punya mic terunik. Gambarnya kayak gini ya mic-nya ya. Manly banget. Black gold ya kan. Jadi udah banget mic-nya cukup serem ya mic-nya. Ada bentuk naganya. Ada bentuk naganya. Seperti namanya G-Dragon. Wow. Ada cambung tiang mic-nya gitu jadinya. Jadi bisa cabut. Tapi kalau cabut sama naga-naganya gitu ya. Sama naga-naganya. Agaknya seksopon ya jadinya ya. 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 Nah juga nih yang terakhir nih yang gak kalah juga nih. Terakhir. Ini Ayu. Iya. Namanya Ayu. Betul. Ini juga dari Korea gitu. Oh dari Korea juga. Jadi penyanyi sekaligus main drama Korea yaitu Moon Lovers ya. Scarlet Heart Ryu. Yang terkenal dengan suara yang merdu dan mukanya yang cantik banget. Yang lucu banget yaitu Ayu. Iya. Ayu ini juga pernah featuring G-Dragon di album Pellate-nya. Yang telah mendapat sebanyak 73 M viewers juga punya mik yang unik nih. Seperti ini miknya. Ya makanya warna purple ya. Ini. Nah dia Ayu pake mik warna pink. Pink ya? Pink apa umu sih? Cocok banget sama image-nya yang feminim dan imut. Iya. Pastel-pastel gitu deh warnanya ya. Pesanak Ayu yang imut itu. Betul banget. Ini ternyata ya miknya unik-unik banget. Tapi gue paling suka miknya G-Dragon. Iya sih maksudnya dia. Fantastis gitu. Sekalian gitu ya. Sekalian. Kalau cabut sama naga-naganya gitu ya. Cabut miknya tiup bunyi itu. Soalnya kan nama dia kan Dragon kan. Jadi naga artinya. Jadi dia bikin micnya sesuai dengan nama panggungnya gitu. Iya oke oke. Luar biasa ya. Yap. Itu dia udah ada. Kita bahas ada lima ya. Demi musisi yang punya mik terunik. Alright. Habisi kita akan ngobrol-ngobrol sama viewers. Bareng nih cewek cantik yang baru keluar single baru. Bener banget. Bukan gue yang jelas ya kitab ANAS. Iya sih kebetulan. Iya. Makas maka mati di Gado Gado. Oke. Apa aja boleh. Boleh. Yeay. Semoga kembali lagi di Gado Gado. Apa aja boleh. Masih banyak ya kalian juga. Iya disini. Pada kita sudah bahas topik ya. Sudah bahas topik ya. Ada lima musisi yang punya mic secara unik. Betul banget. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih. Bareng nama kita hari ini. Yang dia musisi juga. Dia penyanyi. Cewek. Cakep. Dan baru keluar single. Oke. Penasaran nih pasti ya. Iya. Kira-kira dia punya mic unik juga gak ya. Tanya kita nanti ya. Siapa tau nanti punya harap punya micnya gimana gitu kan. Langsung aja nih kita udah ada Karina Christie. Yeay. Hai. Halo. Halo. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Gimana nih kabarnya? Halo. Panggilnya Karina aja ya. Iya Karina aja. Kebanyakan ya syllablesnya ya. Karin juga gak apa-apa. Jangan pake out tapi. Karina. Oke. Nah. Apa kabar? Karina apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang emang lagi sibuk promo. Sekarang emang lagi sibuk promo aja sih sama kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah dimana? Kuliahnya S2 ya? S2 ya? Enggak. Oh ya S1. Masih muda. Jadi sekarang sambil kuliah sambil berkarir juga nih. Dan sekarang kata dia baru kone single barunya yang bertajuk Stuck in Silence. Stuck in Silence. Gimana nih? Single nya. Tentang apa? Menceritakan tentang apa? Sebenarnya itu menceritakan tentang love life biasa aja sih. Tentang satu cewek ketemu satu cowok. Terus ceweknya tuh suka duluan. Terus cowoknya tuh sebenarnya suka. Cuma denial gitu. Ceweknya akhirnya bilang, Kenapa kita gak coba aja sih? Gitu. Tapi emang gitu sih kalo dari cewek tuh kadang gak enak ya? Kok merinding dengernya? Dari cewek tuh gak enak ya? Gak bisa mulai duluan. Gak bisa mulai duluan. Oh iya kalo lu mah emang. Nah terus kalo masalah pembuatan singlenya sendiri karena Kenapa? Buat sendiri kah atau gimana? Jadi kan aku gak bisa main instrumen. Jadi proses pembuatan lagunya tuh sebenarnya aku digenjrengin dulu. Gitu. Baru aku cari melodi dan liriknya. Tapi emang aku sebelum digenjrengin tuh aku selalu kasih apa namanya? Konsepnya. Referensi dulu. Misalnya gue pengen lagu yang kayak begini nih gitu. Dari semua liriknya karena gue? Lirik sama melodi. Oh jadi coroan hati sendiri gitu ya? Iya betul. Ada curhat dong lagunya. Tapi gini sih ala curhat nih. Ada yang gue dramatisin sedikit sih. Oh. Jadi. Dari pengalaman pribadi ya? Iya betul. Itu enaknya jadi musisi kayak gitu kan. Jadi kalo galau tinggal dikeluarin jadi duit lagi gitu. Iya betul betul. Terus proses pembuatannya berapa lama? Sekitar dua bulan kali ya. Dua bulan. Sampai akhir. Sampai post produksi itu sekitar dua bulan. Dua bulan. Terus. Oke. Gue gantian nanya. Oke oke oke. Gemes soalnya sama nanya. Gimana? Gemes. Jadi gini. Kenapa Karina terjun ke dunia tarik suara gitu. Jadi penyanyi singal. Iya kulahnya. Apa backgroundnya gitu? Backgroundnya kayaknya karena aku bisa nyanyi kali ya. Sebelumnya aku tuh pernah disini. Pernah di BINUS juga. Itu sama bandku. Sama bandku aku pernah manggung disini juga. Gitu. Jadi sebelum akhirnya solo. Itu tuh aku terus nge-band dulu. Terus aku sempet casting-casting. Walaupun gak diterima juga sih. Jadi sempet casting-casting. Habis itu sekarang akhirnya solo ngeluarin single gitu. Oh jadi lu sempet nge-band ya? Sempet nge-band. Anak band dulu ya. Anak band. Tapi sekarang akhirnya buat solo dari kapan? Solo sebenarnya udah dari tahun 2015. Itu udah mulai solo gitu. Cuma emang gonta-ganti produser sama manajemen aja sih. Sampai sekarang single yang ini emang jauh dari single-single gue sebelumnya. Emang lebih ke rebranding aja sih. Merebranding seorang karya Christy ya. Sekarang lebih apa ya. Lebih jujur gitu kali ya. Kemarin ini banyak. Kemarin karena aku selalu diciptain lagu. Jadi aku gak pernah nulis sendiri gitu. Makanya ini bener-bener kayaknya jujur aja gitu. Iya. Dari hati gitu ya. Dari hati ya. Berarti sama single Stuckin Salensis berarti sudah punya berapa single Kak Rina sendiri? Total berapa ya sebenarnya? Tiga. Tiga. Sama Stuckin Salensis empat berarti. Empat. Punya empat single. Terus kalau berarti sudah bisa dijadikan mini album kah? Iya. Atau masih single-single? Rencananya kalau album memang tahun ini selesainya. Tapi yang single-single sebelumnya emang gak akan masuk album. Atau-tau-tau sah. Album. Gitu. Oh soalnya emang nuansanya juga beda banget. Gitu sama yang sebelumnya. Emang kalau yang sebelumnya tuh alirannya lebih ke mana? Kalau sebelumnya justru aku lebih ke hip-hop. RnB. Lebih apa namanya lebih IDM juga. IDM. Gitu. Tapi bakal sekarang malah zamannya kayak gitu ya? Nah justru karena aku gak terlalu nyaman sebenarnya. Makanya akhirnya aku mencari jati diri gitu. Dan perjalanan jati diri, mencari jati diri itu kan lama gitu kan. Dari tahun 2015 sampai akhirnya sekarang baru tahu apa yang mau aku bikin. Baru tahu apa yang aku mau gitu. Kayak gue ini kayak gimana gitu ya? Sebenarnya tuh arahnya kemana gitu. Jadi nanti di album yang pengen dibuat ini, tiga single ke belakang gak? Gak. Gak dimasukin ya? Tapi yang second silence langsung. Sama yang lainnya masih on process ya? Sedolain aja. Tapi kenapa memilih genre yang sekarang gitu? Sebenarnya genre-nya sih tetap pop-pop soul gitu kali ya. Gak tahu ya mungkin karena aku juga penikmat musik pop. Dan yang aku dengerin, referensi-referensi yang aku dengerin juga emang rata-rata masih pop-pop juga gitu. Kalau hip-hop R&B suka juga sih dengerin. Maksudnya bukan sama sekali aku tidak mendengarkan genre lain gak gitu juga. Cuma emang kalau secara nyaman kali ya kenyamanannya gitu. Aku lebih nyamannya di yang ini ya pop soul ya. Iya oke. Kita lihat dulu ya lagi kayak apa gitu ya. Stalk in silence ya. Coba nih kita dengerin. I know you like me too. Why don't we just try? Wow. Tadi itu masih video lirik ya? Ada rencana video klip? Sebenarnya tuh udah ada video klipnya. Cuma emang aku kurang puas aja sih. Jadi akan ada beberapa koreksi-koreksi ya gitu. Tadi video klip liriknya tuh sambil skripsi aja. Iya. Bisa aja ya dikoneksiin ya. Padahal belum skripsi loh dia. Tauan ini ya doain ya. Tauan ini. Kan gue tuh sekali mendoakan gitu. Album keluar tahun ini lulus. Wow. Dari beberapa melalas tahunnya tuh. Tahannya Karin udah deh. Nah, jadi lagunya tuh totalnya semua bahasa Inggris ya? Iya. Semua bahasa Inggris. Dan semua liriknya Karin yang buat. Tapi kalau yang tadi katakan dibantu ngejreng-ngejreng itu sama siapa? Sama produser aku. Oh iya iya ini sih mas. Siap. Tapi untuk ide semuanya lirik-lirik semua dari Karin yang buat. Iya. Ladi sama lirik aku. Nah kalau misalnya untuk lagu ini udah promosi kemana aja tuh baru mau mulai promo nih. Sebenarnya lagu ini kan udah keluar dari Maret. Maret. Terus kemarin cuma promosi. Baru TV sama radio sih. Sama beberapa gig. Ada beberapa gig. Session-session yang intimate gitu. Oh. Meet and Greet gitu ya. Sambil pengenalan ya. Pengenalan gitu ya. Mau pengenalan juga? Iya. Tapi denger-dengar katanya Karinnya juga dulu ini ikut ajang pencerahan bakat ya. Soalnya ngetren itu ya. Iya betul betul. Happening banget itu ya. Happening banget itu ya. Happening banget itu ya. Yang menarik dengan finalnya tuh. Iya. Seandainya gue ikut yang tahun ini ya kan. Iya. Aduh gimana ya. Masuk tren tuh. Kalau lulus langsung banyak gitu. Nah gimana tuh? Ceritanya berarti ikut itu ikut yang tahun 2012 dulu? Tahun 2012 ya. Nah. Aku angkatan 2012. Itu aku masih 16 tahun. SMA. SMA awal ya. SMA mau lulus. SMA mau lulus. SMA mau lulus. Ya. Terus gimana tuh awalnya bisa ikut itu? Itu sebenarnya tadinya tuh. Tadinya aku yang minta. Terus mama bilang udah lah gak usah ngapain sih kayak gitu-gitu. Eh terus tiba-tiba haamin tiga audisi di Jogja itu. Oh dulu di Jogja ya? Aku dulu tinggal di Semarang. Jadi audisinya di Jogja. Nah terus pas itu tiba-tiba langsung mama nge-printin sendiri. Form audisinya udah dapet gitu. Akhirnya tadinya gak dukung. Tiba-tiba dukung gitu. Tiba-tiba dapet angin apa gitu ya nyokap ya. Iya. Terus aku juga gak berekspektasi apa-apa gitu kan. Gak berharap sampai 15 besar apa lagi gitu. Soalnya waktu di Jogja itu ada sekitar 5 ribu orang. Banyak banget. Itu aku ngantri dari jam 6 pagi. Baru masuk ketemu juri lokal. Itu jam 5 sore. Hah? Jadi bayangin aja dari jam 6. Dan itu memang harus diantrian terus ya? Iya diantrian terus. Itu boring banget sih. Tapi seru. Tapi seru banget. Waduh. Pengalaman lah ya. Terus yang idolnya tuh sampai berapa besar? 15 besar. 15 besar ya? Waduh. Waduh. Dan baru dari habis ikut idol itu langsung nge-band. Nge-band. Terus baru single-single. Nge-band baru akhirnya single-single. Oke. Sekarang kita udah ada nih yang Kita udah curi-curi foto ya. Foto-foto ya. Kehigitannya. Karina Christie. Langsung aja. Ini dia. Nah ini bisa diceritain nih. Oke. Kalau yang kiri. Itu kemarin. Kemarin tanggal 8 baru selesai banget kelar showcase. Oke. Jadi aku gabung gitu sama beberapa musisi lain juga yang sama-sama baru luncurin karyanya. Terus kita bikin showcase bersama gitu. Oke. Nah kalau yang kanan ya selayaknya penyanyi-penyanyi yang gak ada sebenernya itu penyanyi aja sih. Oke next. Yang kiri lagi recording. Kalau yang kanan lagi jamming-jamming sih sama temen-temen aku itu semua juga. Jadi mereka reguleran satu tempat terus kita datang sambil jamming-jamming gitu. Ah seru banget. Next berikutnya. Nah ini lagi di mana? Ini lagi di Japun. Lagi di Jepang. 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 Bikin video clip kemarin. Yang di Jepang itu. Enggak sih. Oh kebetulan gak ada SDM nya. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Oke next. Wow. 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 Ini lagi ngapain? Kalo yang kiri ini lagi manggung sih emang. Sama kalo tau itu namanya Willy Winarko. Dia rapper juga. Nah ini pas jaman-jaman aku ngeluarin Hip Hop. RnB gitu. Hip Hop. Kalo yang kanan lagi photoshoot sih. Fotoshoot aja. Tapi gue swag juga kalo Hip Hop ya. Iya. Masuk-masuk aja. Masuk-masuk aja. Ramput masih merah sih. No kan? Wuh. Cetar ya kan? Cetar. Oke next. Masih ada lagi? Nah. Wah. Sisi-sisi ini. Sisi baik ya. Sisi baik. Ya aku lagi dateng ke. Ya udah lagi dateng ke. Ancara Tosial ya. Tanjung Barat. Terus kalo yang kanan ini emang acara YouTube. YouTube end year gitu. Pokoknya YouTube tuh akhir tahun. Ya. Festival ya. Oke deh. Itu dia tadi ya. Foto-fotonya ya. Oke sudah habis. Udah habis. Alright semua viewers. Habis ini kita mau ajak Tarina main game. Betul banget. Iya. Nanti senang KPD. Gado-gado. Apa aja boleh. Oke. Smart viewers. Balik lagi di Gado-gado. Apa aja boleh. Oke. Kita masih bareng dengan Karina di sini. Christy. Tadi kita sudah berjanji aja karena main game. Main game sih gampang kok. Jadi. Gampang. Ini sudah ada ini ya. Alat bantu kita untuk menunjukkan. Siapa yang mau jawab. Iya. Saya mau jawab gitu ya. Nanti. Games nya kayak gini. Nanti ada dua lagu. Jadi lagu Indonesia dan lagu Barat gitu ya. Lo Korea gak ada ya? Enggak. Ntar lu pusing. Ntar lu bingung. Gue juga gak ngerti soalnya. Jadi lagu Indonesia dan lagu Barat. Tapi di remix. Di remix. Lagu Indonesia dan lagu Barat. Betul. Jadi misalkan. Lagunya Raisa sama lagu Isyana. Itu gak bicara ya. Maksudnya jadi angan kuanganmu sama ya. Iya. Lagunya Raisa sama lagu Salon Seven. Dicampur lah tuh. Disimpain. Lagunya. Dua-duanya gitu ya. Jadi kita akan menguji di sini. Seberapa hebat kita dalam dunia. Luar musikan ini ya. Oke. Gue gak yakin masalah. Oke sudah kita mulai ya. Senangkala PD Games. Gado-gado. Yeay. Oke karena siap ya. Siap siap. Oke nanti pokoknya kalau yang tau langsung angkat aja. Oke. Oke siap. Oke lagi pertama mana? Gue kompetitif nih anaknya nih. Oh sama gue juga. Kita sama kompetitif cuma. Emangah tempa. jayضar. Samar, samar, samar. Kalo ngebut satu doang tau ya. Sama. ah gua tahu lus monochrome sweet talk share-in-share nanti gua nunggu kata pertamanya sudah berhargai hired Bukčile bagi satu kosong-kosong oke 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 ok yang itu kal possessed oke ya oke next ya semangatnya luas lalu kedua akad payung teduh Rizky Febian kesempurnaan cinta kita dilecehkan ini ya ayo dong beranikan dirimu mana bener ya oke ya udah gak kenalin sumpah oke gemes sendiri Teretetet, harusnya intronya aja Iya, tapi sama keduanya Oke, next Aku tau yang nyanyi, tapi gak tau yang nama Juno deh Ah, gue tau Gak, gak, gak Peter Pan, kayalan tingkat tinggi Salah, salah, salah Peter Pan, Topeng Peter Pan, Topeng, sama Gali dan Ratna GAC Aduh, aduh, aduh Ya bener Peter Pan tuh gue nunggu Reve doang Iya, sama Gue gak tau judulnya Aku juga mau jawab kayalan tingkat tinggi Tapi ternyata Tapi buka dulu Eh, ngalah dulu dong Kode ya Ada kode ya Oke Oke Berikutnya Menanti pacar jawab Waduh, sumpah Ya, Chrisnya kecela dikit tuh Chrisnya Udah pangetan tau Kode, gua Udah Terima kasih Tadi kan Anji tuh Judulnya? Dia Terus sama Chrisnya Kisahkan 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 Aduh Mana, next Oke, next I've been your night, Yana I've been your day I've been your day I've been your day You got me walking inside Habana, Camilla Cabello, Saifusat, Ariana Grande Aduh 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 Speechless Saudara-saudara Satu-saudara tau Apalagi mikir Penceng banget sih satu saya tuh Iya Oke Udah Lagi sumar viewers Empat kosong satu ya Empat Iya empat kosong satu Oh Saat lu gak berjawab Tau gua satu lagi nya apa Gua tau Gua tau Gua tau Gua tau Gua tau Kau ini gua tak pencerahan Gua tau satunya iya tapi lu Gitu Satunya apa sih? Gua tau yang satunya apa? Gimana kata berkolaborasi? Jadi kalau satu begitu kan itu skornya gimana? Tadi yang skornya kecil itu Bruno Mars Oke Bruno Mars ya Bruno Mars Count On Me sama Big Bang Big Bang Maaf Oh salah Bukan Bruno Mars bukan itu Coba sambil putar lagi Bleh bener yang bener tuh tadi eh apa beng-bengnya big-beng-beng-beng-beng-beng-beng sama billionaire Bruno Mars siap jadi sekarang gimana nih udah ga ada yang dapet kalau gitu ya ya oke oke masih ada masih ada oke next barat kita ga balance nih mixing aneh wah sampenya ga denger ga denger aku sama sekali eric masih usaha en dia udah set monitor wah gua nyerah gue tau we don't tolak ini meruang berarti gue 0,5 ya karena gue jawab duluan gimana sama satunya apa sih satu lagi kita bertiga ga tau sama viewers oke mana jawabannya coba kita liat awamat gelap waduh yaudah gue seolah setengah ya yaudah yaudah oke empat kosong seolah setengah oke sama viewers next oke Indonesia oke 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 Walaupun cahaya jauh Tiga di ujung malam Berikan lupa kita berjauh Saya, saya, saya Rindu sendiri Siapa itu yang nyanyi? Dilan Siapa? Dilan Dilantarkan Bener kan Dilan kan? Oh ya saya ingin Dilan ya Satu lagi, Salon Seven Mau empat lebih tinggi Mau empat lebih tinggi Mau empat lebih tinggi Yes Rindu sendiri, oh itu soundtracknya Dilan ya? Oh iqbal ramadhan Si iqbal coi Baal double A Thank you, thank you, thank you Dua setengah sama viewers Junia jawab dong, asli banget sih Katanya dulu gua bantuin Setengahnya gua kasih Junia deh Saya Tidak Udah tau Love your craft James Bieber Sama something just lagi cosplay Karena tadi gabar udah basur duluan Pas komplek Yes, tiga setengah Hampir mepet Bentar lagi sama viewers Kita lihat apakah Saya atau Udah pulang dulu nih Aduh gua Bye udah Masih ada Masih ada Masih ada ya Masih ada ya Oke Oke Tiga lagu Ini tiga lagu Ini tiga lagu Ini tiga lagu Ini tiga lagu Tiga lagu Ya Tiga lagu Kalian nanti karena bauin lagu ya Ya Kalo bisa gitu ya Rewardnya menanyi Oh gitu ya Kalo disini gitu Jadi kita biarin Ternyanyi menang O gitu ya Karena kalo gue yang menang gue yang nyanyi semua kabur, siapa yang pernah sasa masih ngelalu udah karena makanya jangan kemampuan tetap digado-gado apa aja boleh I can clearly remember those days when we were stuck in silence You're trying to find a word you say I know, cause I can see it on your face My heart beat faster than it used to I know you feel the same way like I do It can be love And I know that you'll be mine You, I wanna be with you I can't get you out of my mind You, I know you love me too Why don't we just try? I can't get enough the way you rise And make me feel like I'm in heaven The sky looks more blue when I'm with you I know you feel the same way like I do I'm sure it's love And I know that you'll be mine You, I wanna be with you I can't get you out of my mind You, I wanna be with you I wanna be with you Why don't we just try? I know it's not easy We'll find a way We'll find a way Have a little faith in us We're made for each other And hear me say You, I wanna be with you I wanna be with you I can't get you out of my mind Or, you, I wanna be with you I can't get you out of my mind Who, I wanna be with you Why don't we just try? You, I wanna be with you I can't get you out of my mind Oh, I know you love me too Why don't we just try Luar biasa sekali ya suaranya ya Karina Kris, aku sendiri kalau gitu Yap, ini dikenalkan dulu Oh iya Katanya produser ya, sekalian produser juga ya Iya, sekalian produser aku Namanya siapa mas? Uga Namanya Uga Ya, kita mau ngomong-ngomong lagi tadi ya Kita sudah dengerin ya Stuck in silence Ya I know you like me too Why don't we just try Bus Curahannya dalam juga ya Jalem lah itu Ya, semoga curahannya bisa didengarkan oleh Oleh siapa yang merasa Beliau Oke, kita mau tanya lagi bareng Karina Kris, tapi sebenarnya Kalau soal menyanyi nih, sebenarnya sudah memang cita-citanya seorang Karina Kristika atau Sebenarnya masih punya keinginan lain selain bernyanyi gitu Sebenarnya, talenta pertama yang aku discover Menyanyi gitu Kalau yang lain Makanya tuh aku tadi kan bilang kan pernah casting kan gak diterimain Jadi kayaknya aku gak punya bakat lain gitu Nah, kalau buat Karina sendiri nih ya Kira-kira tuh mau jadi penyanyi yang seperti apa sih? Penyanyi yang seperti apa? Waduh Dibilang Penyanyi apa ya? Ada contoh jawaban gak kita-kira? Itu bingung ya Gak mungkin kan ada penyanyi-penyanyi panutan ya kan? Ya pasti sih Kalau pengennya sih dikenal jauh dari sensasi ya itu pasti ya Emang penyanyi yang jual suara dan karya aja sih kayaknya gitu Tapi tadi kalau ngomong inspirasi Bagus ya jawabannya Bagus Bagus Kalau ngomong inspirasi, tadi punya inspirasi siapa? Penyanyi? Influence dan bernyanyi lah Kalau influence dan bernyanyi aku ada satu Namanya Joe Stone Joe Stone itu aku Aku bukan ngikutin sih Jadi waktu pertama kali aku denger dia Itu aku ngerasa wah gila sih ini suaranya gitu Jadi aku waktu denger dia tuh kayak Gimana ya kok dia bisa nyanyi kayak gitu ya Kayak nyolong-nyolong teknik vokalnya sedikit Kayak gitu Makanya aku suka banget sama Joe Stone Tapi kalau musik secara keseluruhan Banyak banget sih yang aku dengerin Banyak banget Semuanya aku dengerin Korea juga makanya tadi tau kan Big Bang Iya Bagus deh Ya terus kalau soal Berarti kan single sudah ada nih Ya Single sudah ada empat ya Yang tiga nya tetap dianggap kan? Ya tetap Hampir udah ga ada Di anak bawangin gitu Sedih Masih 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 Tapi kalau rencana kedepan gitu Apa? Katanya didengar tahun ini kan Lulus Eh bukan maksudnya album Ya album 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 sih Ya bener Lulus Ya bener Rencana kedepan Apalagi sih single next nya kapan? Ya kalau emang ini kan kita lagi proses album ya kan? Tapi memang sebelum ke album kita akan ada satu lagu lagi Oh gak ada satu single lagi Oh gak ada satu single lagi Gitu dan Kapannya ntar dulu Secepatnya Secepatnya Oh iya sebelum album pengantarnya ada satu single dulu Ya ada satu lagi Alba setelah langsung album Berapa lagu? Rencananya sih sekitar 9 atau 10 ya 9 atau 10 lah Itu semua karyanya karena sendiri pengennya atau? Pengennya sih Tapi kita juga membuka kolaborasi Gitu Kalau misalnya ada yang punya lagu ternyata aku suka Gitu Open ya Gitu buka aja smartphone-nya albumnya ya Tapi ya pasti tahun ini ya karna ya Iya Doain aja deh doain aja Tahun ini tanggal 30 Desember Lama juga tuh Lama juga Iya Terus kalau smartphone-nya di rumah Atau di mana-mana berada Mau tau kegiatan karna dimana aja Betul banget Next eventnya kapan Next eventnya kapan Bisa langsung follow Instagram aku tadi Yang udah ditunjukin foto-fotonya itu Itu CKarina15 Oh ketauan dari Instagram mau ngambil ya? Iya lah Itu foto Instagram semua Jauh jujur banget kenapa sih? Oh iya 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 Cek Karina15 Bisa langsung di follow aja Terus kalau mau cek ada video liriknya tadi itu Atau aku juga suka update-update cover nyanyi Itu di Youtube aku Di Karina Christy Karina Christy Langsung aja di follow ya Biasanya aku lebih update di Instagram sama Youtube sih Di mana nih? Gitu Oke Gitu dia Terus Kira-kira buat Karina sendiri Ada gak sih harapan untuk mungkin Orang-orang yang baru mulai terjun di dunia musik Atau musik Indonesia Atau gimana Atau buat permusikan Indonesia Permusikan Indonesia Mungkin yang baru mulai musik Apa ya? Emang harus Tahu dulu apa sih yang kita mau Harus tahu dulu yang kalian mau Baru mulai berkarya Terus Gak usah malu sama karyanya Gitu Selama kalian jujur dan suka Pasti akan ada penikmatnya sih Gitu aja Jadi tetep stay Jangan-jangan nyerah Jangan menyerah ya Sangat standar sekali Bukalah Terima kasih banyak Karina Christy Semoga rencananya Harapannya semua Aman ya Sukses lancar berjalan ya mas Abis ini mau nyanyi lagu apa Karina? Abis ini aku mau nyanyi lagu cover Dari favorit aku juga namanya Kyah Victoria Ayo Cold War Cold War Oke Sudah satu Jasmati Wars kita namain kalian bareng Karina Christy Bener banget Jangan lupa nonton Gadoe 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 Haden Waktu yang sama Kekatanya pamit Ini dia juga pamit Ini dia Karina Christy Ini dia Gadoe 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 Gado selamat menikmati 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 selamat menikmati